Intro PT. Air Minum Bandar Masih Banjormasin menggelar konsultasi publik penyesuaian tarif rekening Banyu dengan menghadirkan narasumber Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, besokan selasa 2 Agustus 2022 PT. Air Minum Bandar Masih sudah saatnya melakukan pembendahan terkait pelayanan Banyu Barasi kepada pelanggan, khususnya kenaikan mengenai tarif rekening Banyu PT. Air Minum Bandar Masih Banjormasin menggelar konsultasi publik penyesuaian tarif rekening Banyu dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, besokan selasa 2 Agustus 2022 Kegiatan ini selain dihadiri jajaran Direksi PT. Air Minum Bandar Masih, turut hadir pula Direktur PDM Intan Banjar, Badan Pengawas Camat Lurah Perwakilan Pelanggan One LSM Wali Kota Banjormasin Ibnu Sina, Wai Tokuni Prima TV menyatakan PT. Air Minum Bandar Masih sudah saatnya melakukan pembendahan terkait pelayanan Banyu Barasi kepada pelanggan, khususnya mengenai tarif rekening Banyu Menurut Ibnu Sina, tarif pembayaran Banyu Barasi di Manjar Masih masih berada di bawah rata-rata tarif bawah, kenaikan tarif rekening Banyu yang diminta persetujuan yang sebesar 10% dari pemakaian pelanggan Kenaikan tarif ujar Ibnu Sina hanya diberlakukan pada pelanggan non-MBR sehingga dengan status baru sebagai perseroda, maka PT. Air Minum Bandar Masih harus lebih cepat dalam mengambil keputusan Terkait peningkatan pelayanan Banyu Barasi kepada pelanggan ini dengan menjalin berbagai kerjasama dengan pihak ketiga atau stakeholder lainnya Terima kasih 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 Terima kasih